Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 314 Kantor Dekan Timothy baru saja berjalan ke kantor dan duduk, sebelum dia sempat membuat teh hijau hariannya, dia melihat sekretaris dengan wajah kuyuh dan mata merah bergegas masuk. Weyna, ada apa? Ini masih sangat pagi, kenapa kamu terburu-buru? Timothy melirik sekretaris dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Nama belakang sekretaris itu adalah Weyna, dan namanya adalah Weyna Zaha. Dia direkrut olehnya dari almamaternya, Universitas Pengobatan Tradisional Cina. Jenis itu, tapi tidak jenis yang kehilangan rasa proporsional dalam hal kecil. Din Sao, Wellington telah menjawab. Weyna Zaha berkata dengan penuh semangat. Bagaimana? Apakah mereka setuju? Timothy juga menunjukkan ekspresi gugup di wajahnya. Ya. Mereka berjanji memberi kita lima tempat. Weyna Zaha mengangguk dengan penuh semangat. Karena berita yang mengembirakan ini, dia hampir tidak tertidur tadi malam. Pagi-pagi sekali, dia menghitung waktu di dalam hatinya dan merasa bahwa Timothy bergegas begitu dia tiba di kantor. Saat berbicara, Weyna Zaha memandang Timothy dengan tatapan kagum di matanya. Untungnya, Direktur Zaha bersikeras pada pendapatnya dan mengajukan permintaan ini ke rumah sakit Wellington, jika tidak jika demikian, Anda akan kehilangan kesempatan besar kali ini. Hebat! Hebat! Timothy tertegun sejenak dan kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Berita ini sungguh mengembirakan. Pihak lain sebenarnya menyetujui lima tempat yang jauh melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan membiarkan dia mengirim satu atau dua orang untuk belajar, dan dia sudah sangat puas, tetapi dia tidak berharap pihak lain begitu murah hati dan menyetujui lima tempat sekaligus. Apakah Anda membalas mereka? Apakah Anda membuat janji untuk kunjungan itu? Setelah beberapa saat, Timothy sedikit tenang karena kegembiraannya dan bertanya pada Weyna Zaha. Itu kesepakatan. Mereka mengatakan mereka berharap untuk berkunjung minggu depan. Saya membuat keputusan sendiri tadi malam dan menyetujuinya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan saya rencana perjalanan setelah mengkonfirmasi rencana perjalanan yang spesifik. Weyna Zaha mengangguk berat. Oke, bagus, kamu melakukan hal yang benar. Timothy mengangguk. Tidak ada yang perlu diragukan tentang hal semacam ini. Kita harus menyerang saat setrika masih panas dan memastikannya sesegera mungkin, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Weyna Zaha, kamu harus segera memberitahu komite rumah sakit dan meminta mereka pergi ke ruang konferensi untuk mempersiapkan pertemuan. Setelah sedikit pulih kegembiraannya, Timothy segera menoleh ke Weyna Zaha dan memberi perintah. Setelah urusan selesai, maka langkah selanjutnya adalah mulai mempersiapkan berbagai urusan. Rumah sakit Wellington akan mengunjungi dan bertukar pikiran dengan rumah sakit nomor 3 di pinggiran kota utara. Ini adalah acara besar. Bahkan jika Timothy adalah direktur acara besar seperti itu, Timothy tidak mungkin membuat semua keputusan secara langsung dalam hal perincian khusus. Seperti bagaimana mengatur dan menjamu kelompok tamu pihak lain, bagaimana menemani kelompok kunjungan, dan proyek mana yang harus ditukar, DLL, kita perlu berdiskusi dengan anggota komite tetap. Dan kita akan berdiskusi dan membuat rencana, rencana yang lebih tepat. Selain itu, ada 5 tempat belajar di Wellington. Bagaimana mengalokasikannya juga perlu dibahas secara detail. Untuk rumah sakit ketiga BJAO, kelima tempat ini sangat penting. Ini adalah akumulasi dan penanaman kekuatan masa depan utara tiga rumah sakit pinggiran kota. Oke. Weyna Zaha mengangguk, menoleh dan bersiap untuk membuat pengaturan, tetapi saat dia hendak berbalik, ponselnya tiba-tiba berdering. Hai, halo. Nah, ini aku, aku Weyna Zaha. Oh, halo, apa yang bisa aku lakukan? Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Setelah mengirimkan tatapan menyesal kepada Timothy, Weyna Zaha menekan tombol jawab dan mulai menjawab saat berbicara, dia tidak sengaja menghindari Timothy. Pada awalnya, kecepatan bicara Weyna Zaha masih sangat stabil, tetapi di tengah mendengarkannya, Weyna Zaha sepertinya telah mendengar beberapa berita yang sulit dipercaya, dan suaranya tiba-tiba melonjak, seluruh wajahnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sangat bersemangat. Setelah angin puyuh berakhir, Weyna Zaha tiba-tiba menyadari bahwa dia masih berada di kantor Timothy, dan pemimpin Timothy, sedang mendengarkan di sampingnya, jadi dia dengan cepat mengirim pesan yang memalukan kepada Timothy. Suara dengan ekspresi minta maaf, tetapi meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, suaranya tidak dapat kembali ke kehalusan sebelumnya, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat gelisah. Timothy memandang Weyna Zaha yang sangat bersemangat, dengan ekspresi terkejut di matanya, bertanya-tanya siapa yang menelpon Weyna Zaha dan apa yang dia dengar, yang dapat menyebabkan dia sangat bersemangat, sangat ingin tahu. Tapi Timothy tidak menyelap pembicaraan Weyna Zaha, dan ketika Weyna Zaha meletakkan teleponnya, dia tidak buru-buru bertanya. Sebagai direktur rumah sakit, bagaimanapun juga, Timothy telah menjadi wakil direktur dan pemimpin selama bertahun-tahun, jadi dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak peduli apa beritanya, dia percaya bahwa Weyna Zaha pasti akan menjelaskannya kepadanya. Dekan Sao, kabar baik? Berita bagus? Benar saja, begitu Weyna Zaha meletakkan telepon, dia menoleh, menatap Timothy dengan penuh semangat, dan melapor kepadanya. Berita bagus apa? Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Timothy. Apakah ada kabar baik yang seheboh berita dari RS Wellington barusan? Bisakah Weyna Zaha begitu bersemangat? Apakah rumah sakit kita tidak memiliki dana darurat? Yang didirikan oleh direktur Sao sebelumnya. Karena Weyna Zaha sangat bersemangat, dia tiba-tiba merasa bahasanya tidak tertata dengan lancar. Hah! Timothy mengangguk. Tentu saja dia tahu tentang dana ini. Tapi apa yang terjadi dengan dana ini? Apa yang membuat begitu bahagia? Baru saja, Yayasan menelpon dan mengatakan bahwa sumbangan anonim sebesar 50 juta masuk. Weyna Zaha berkata dengan penuh semangat. Apa? Apakah itu benar? Timothy, yang baru saja duduk, hampir melompat dari kursi. Tatapannya tertuju pada Weyna Zaha, dan bahkan suaranya menjadi sedikit bersemangat. Aku sudah memastikannya, itu benar. Weyna Zaha mengangguk dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Timothy sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia terus mengulangi kalimat yang sama. Berbeda dengan Zheng Tian Cheng, Timothy sangat mementingkan pasien. Setelah menjabat sebagai dekan, Timothy membuat beberapa kebijakan rumah sakit, yang semuanya terkait dengan pengalaman pasien. Dan sebagai dana pertolongan pertama Ruobing, yang pernah membuat rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara terkenal, itu adalah fokus perhatian besar Timothy. Tahun, Timothy tahu betul pentingnya dana darurat ini untuk pasien darurat telah berusaha mencari cara agar dana darurat ini bertahan selamanya. Tapi ini benar-benar masalah besar. Tidak mungkin bagi para pemimpin di atas untuk menyetujui dana apapun untuk mereka, dan sudah sangat sulit bagi rumah sakit mereka untuk mempertahankan operasinya dan menjaga kesejahteraan dasar staff medis, dan juga sulit untuk menyisihkan dana ekstra. Kedalam dana ini. Dan hanya mengandalkan sedikit uang yang disumbangkan Ruobing sebelumnya, untuk dana ini tidak akan bertahan lama-sama sekali. Jika Ruobing tidak menyuntikkan sejumlah uang lagi sebelumnya, dana darurat ini akan berada di ambang krisis. Timothy telah mengkhawatirkan masalah ini akhir-akhir ini. Dia tidak bisa membiarkan Ruobing menyumbang sendirian sepanjang waktu. Bahkan jika Ruobing tidak peduli, itu bukan masalah. Selain itu, Ruobing adalah seorang dokter, berapa banyak uang yang harus dia sumbangkan? Sekarang, 50 juta ini. Kebutuhan mendesak Timothy segera diselesaikan. 50 juta. Ini setidaknya membuat dana berjalan untuk waktu yang lama. Dan dengan jumlah uang ini, dana dapat dioperasikan di masa depan, dan beberapa aset dapat diinvestasikan dan dikelola, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Wajah Weina Zaha juga penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Sebagai sekretaris Timothy, dia sangat menyadari berapa banyak yang telah dimasukkan Timothy ke dalam dana ini selama periode waktu ini, dan sebagai pekerja medis, dia juga memahami pentingnya dana ini dengan sangat baik dan manfaatnya. Oleh karena itu, dia juga sangat senang untuk Timothy dan senang karena dana ini mendapat peluang bagus. Selanjutnya, Anda harus menyewa seorang profesional untuk mengelolanya. Setelah sekian lama, Timothy sedikit menenangkan kegembiraan di hatinya, dan pemikirannya mulai berfungsi. Sebelum dana ruobing relatif kecil dan jumlahnya kecil, rumah sakit tidak mempekerjakan orang profesional untuk mengelolanya, tetapi untuk sementara mentransfer sedikit dana dari sisi keuangan. Dan kehabisan dana. Tapi sekarang sejumlah 50 juta yuan telah masuk, tentu saja tidak bisa terus seperti ini. Hal ini juga bisa dibicarakan pada rapat nanti untuk melihat bagaimana yang lebih tepat, apakah rekrutmen terbuka. Timothy berpikir diam-diam. Berdering. Dan ketika pikiran Timothy jatuh, telepon di mejanya mulai berdering tajam. Hai, halo, saya Timothy. Timothy menarik pikirannya, menyesuaikan napasnya, dan mengangkat telepon. Saya ruobing. Suara dingin ikonik ruobing datang dari mikrofon. Oh, Direktur Zao, halo, ada apa, tolong beritahu saya. Ekspresi terkejut muncul di mata Timothy. Dia tidak menyangka ruobing akan mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Setelah sedikit terkejut, dia langsung berkata dengan sangat sopan. Untuk ruobing, dia masih sangat sopan dan hormat. Ini bukan hanya karena dia bisa duduk di posisi ini, kemungkinan besar ruobing membantu di belakang layar, dan rasa terima kasih yang dihasilkan kepada ruobing, tetapi yang lebih penting, karena rasa terima kasihnya kepada ruobing. Manusia itu sendiri. Di usia muda, keterampilan medis ruobing sudah sangat bagus. Dia adalah bakat mutlak. Rumah sakit nomor 3 di pinggiran utara dapat memiliki popularitas dan pengaruh saat ini. Ruobing pasti memiliki banyak pujian. Selain itu, karakter ruobing juga sangat mengagumkan baginya, apakah itu membobol ruang konferensi, berkelahi dengan Zheng Tian Cheng di ruang konferensi, atau menyiapkan dana pertolongan pertama ruobing, atau tanda tangan dari yang baru-baru ini kertas lancet. Semuanya membuat ruobing merasakan integritas dan semangat di hati ruobing di bawah penampilan dingin ruobing. Apakah Anda memerlukan seseorang untuk mengelola dana darurat? Saya memiliki tim profesional di sini yang dapat membantu mengelolanya secara gratis. Suara ruobing setenang dan sedingin biasanya. Bab 315 aku tidak marah. Mendengar suara ruobing dari mikrofon, mata Timothy tiba-tiba melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aku pasti salah dengar. Itu pasti karena saya sangat ingin menyelesaikan masalah ini sehingga saya selalu memikirkannya ketika saya mendengarnya, dan saya mengalami halusinasi pendengaran. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Dia hanya memikirkan bagaimana menemukan orang profesional untuk mengelola dana, tetapi ruobing memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tim profesional untuk membantu mengelolanya. Timothy mencubit pahannya dengan keras, mencoba menggunakan rasa sakit untuk membuat dirinya lebih terjaga. Dekan saw, apakah kamu tidak membutuhkannya? Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain mikrofon, melihat Timothy diam, ruobing berpikir bahwa Timothy tidak membutuhkan bakat di bidang ini, dan berpikir bahwa Timothy merasa malu dengan permintaannya, jadi dia berkata dengan ringan, siap untuk menggantung telepon. Tunggu sebentar Tunggu sebentar Mendengar bahwa ruobing akan menutup telepon, Timothy terbangun dengan kaget, dan segera memanggil ruobing untuk menghentikannya. Apa maksudmu kau tidak membutuhkannya? Bagaimana mungkin itu tidak perlu? Timothy menyeka keringat dari dahinya, dan dengan hati-hati bertanya lagi untuk memastikan apakah yang baru saja dia dengar itu benar. Direktur Zao, Anda baru saja mengatakan bahwa ada tim profesional yang akan membantu Anda secara gratis. Kami mengelola dana darurat kami? Ya. Ekspresi terkejut muncul di mata ruobing. Apakah dekan Zao Tuli? Dia mengatakannya dengan sangat jelas barusan, tidak bisakah dia mendengarnya? Direktur Zao, bolehkah saya bertanya, apakah Anda yakin tim ini adalah tim profesional? Timothy masih sedikit tidak bisa dipercaya, tim profesional akan mengambil inisiatif untuk meminta pengelolaan dana gratis untuk mereka, apakah benar, benar akan ada makan siang gratis di dunia ini? Seharusnya, katanya mereka adalah tim profesional. Ruobing melirik pria berjas dan sepatu kulit yang duduk di hadapannya. Apa yang mereka katakan ia untuk? Apakah itu benar atau tidak? Apakah dia tidak tahu? Mendengar kata-kata ruobing, Timothy langsung hampir pingsan. Pria bersetelan jas dan sepatu kulit yang duduk di seberang ruobing juga terdiam dengan senyum masam. Apakah tim ini punya nama? Setelah beberapa saat, Timothy pulih dan terus bertanya dengan sabar. Ya, dia berkata bahwa dia adalah menir umum dana huasia, dan dia tampaknya cukup terkenal. Ruobing melirik pria bersetelan jas dan sepatu kulit di seberangnya, dan mengulangi informasi yang dia terima sebelumnya. Apa maksudmu tampaknya cukup terkenal? Huasia Fan saat ini merupakan perusahaan dana terbesar dalam industri di Cina, oke? Mendengar kata-kata ruobing, pria yang duduk di hadapan ruobing hanya bisa menggerakkan bibirnya. Sebagai menir umum manajemen aset Cina, dia bisa dianggap sebagai bos besar di lingkaran keuangan. Goodlay juga seorang hotspot untuk wawancara oleh saluran keuangan utama, majalah keuangan, dan situs web keuangan. Kapan dia dievaluasi oleh orang, orang yang mengatakan bahwa dia tampaknya cukup terkenal selama ini? Apa yang membuatnya merasa hatinya terstimulasi dengan keras, dan yang membuatnya merasa seperti akan pingsan adalah ketika dia mengucapkan kalimat ini. Wajah huobing menunjukkan ekspresi yang sangat mencurigakan. Jika bukan karena perintah orang itu, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan uang untuk mengelolanya, jadi dia perlu meminta uang mereka untuk mengelolanya? Jika bukan karena orang yang membuka mulutnya, apakah Luo Hyana akan sebanding dengan sedikit uang yang mereka miliki di rumah sakit kecil ini? Dana yang diembannya sekarang puluhan miliar? Oke. Aku tidak marah, aku tidak marah. Luo Hyana mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat, lalu menarik napas dalam-dalam dengan kuat, dan terus melantunkan mantra dalam hati untuk menenangkan emosinya. Menir Umum Manajemen Aset Cina Timothy merasa dia akan sesak napas, bom yang dilempar ruobing begitu besar sehingga jantungnya terasa seperti akan melompat keluar darinya sejenak. Itu yang dia katakan, pernahkah kamu mendengarnya? Ruobing mengerutkan kening. Saya pernah mendengarnya, tentu saja saya pernah mendengarnya, tetapi apakah Anda yakin dia benar-benar menir Umum Manajemen Aset Cina? Hanya bercanda, bagaimana mungkin Timothy dari Hua Xiaofan tidak pernah mendengarnya? Selama Anda adalah orang Cina dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen keuangan, Anda tidak mungkin tidak pernah mendengarnya, oke? Perusahaan Dana Pertama Nasional Hua Xia, raksasa di industri dana, berapa banyak orang yang membeli dana pengelolaan kekayaan sekarang belum membeli dana dari dana Hua Xia? Dia memegang tiga dana Hua Xia, dan mereka selalu mempertahankan pengembalian terbaik. Namun, bagaimana menir Umum Manajemen Aset Cina, orang sebesar itu, datang ke rumah sakit mereka dan menawarkan untuk membantu mereka mengelola dana secara gratis? Saya tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, dia bilang dia adalah General Manager dari Cina Aset Management. Ruobing melirik Luohyana yang duduk di seberangnya. Aku tidak marah. Aku tidak marah. Luohyana menarik nafas dalam-dalam lagi dan membaca dalam hati. Apakah dia mengatakan, mengapa dia datang untuk merawat kita secara cuma-cuma? Timothy juga tersedak oleh jawaban Ruobing, dan akhirnya menahan keinginan untuk muntah darah, dan terus bertanya. Dia mengatakan bahwa menurutnya konsep kita sangat bagus, jadi, bagaimana, dia bersamaku sekarang, kamu datang dan berbicara dengannya. Di tengah pidator Ruobing, dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengerutkan kening, dan langsung memberikan mikrofon ke Luohyana. Aku tidak marah. Aku tidak marah. Luohyana menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menyunggingkan senyum jelek di wajahnya, dan mengulurkan tangan untuk mengambil mikrofon yang diserahkan Ruobing. Halo, saya Luohyana. Tuan Luohyana dari China Asset Management? Nada suara Timothy mencurigakan. Itu benar. Mendengarkan kata-kata skeptis Timothy dari mikrofon, Luohyana benar-benar merasa bahwa dia akan pingsan. Dia adalah menir umum China Fan, dan dia datang untuk membantu mereka mengelola kentut. Identitas dana sebesar itu memiliki dicurigai selama ini. Mengapa dia datang ke sini? Anda tahu, dia menunda tiga pertemuan penting hari ini, dan sengaja datang ke sini pagi-pagi. Luohyana merasa bahwa dia tidak pernah begitu dirugikan dalam hidupnya, bahkan ketika dia baru saja lulus dari Harvard, memasuki Wall Street, berkelahi dengan orang Amerika itu, dan didiskriminasi secara rasial oleh orang Amerika itu. Orang Amerika itu mendiskriminasi dia, dia bisa menampar wajah mereka dengan kekuatan, dan menggunakan teknologi untuk menghasilkan uang dari mereka. Tetapi hari ini orang-orang ini meragukan identitasnya, tetapi dia masih harus mencari cara untuk menghasilkan uang bagi orang lain. Din Sao, bagaimana dengan ini? Apakah kamu punya waktu sekarang? Aku akan langsung ke kantormu sekarang, mari kita bicara langsung. Luohyana sudah muak, dia benar-benar tidak ingin diragukan dan dirugikan lagi. Mendengar apa yang dikatakan dengan Sao di mikrofon, dia seharusnya mengenal Luohyana. Jika dia tahu, saya yakin dia akan bisa mengenalinya jika dia bertemu dengannya. Bagaimanapun, Luohyana tidak pernah menjalani operasi plastik, dan dia bahkan jarang mengubah penampilannya. Siapapun yang mengenalnya pasti akan mengenalinya. Iya, iya, iya. Timothy berkata dengan tergesa-gesa. Akan lebih baik berbicara langsung. Kebetulan dia juga dapat mengkonfirmasi apakah ini Luohyana yang asli, dan jika itu benar, dia mungkin juga bertanya mengapa dia bersedia membantu dana rumah sakit ketiga di pinggiran utara. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dana darurat mereka yang sangat kecil dapat menarik perhatian dan minat para taipan keuangan seperti Luohyana, bahkan dengan dana 50 juta yang disuntikkan ke dalamnya sekarang, bagi Luohyana, ini masih merupakan dana yang sangat kecil. Mendengar bahwa Timothy setuju, Luohyana tidak banyak bicara, dan langsung menutup telepon. Dr. Sao, maksud Tuan Ye, sumber dana. Berdiri dan bersiap untuk pergi, Luohyana menatap Wobing lagi. Aku tahu, aku tidak akan mengatakannya. Sebelum Luohyana selesai berbicara, Wobing menyelanya secara langsung. Oke, aku akan pergi dulu. Melihat bahwa Wobing mengerti apa yang dia maksud, Luohyana keluar dari kantor Wobing seolah melarikan diri setelah menyelesaikan misi di sini. Dia tidak pernah ingin berada di kantor ini lagi. Dengan ini wanita dingin itu tinggal lebih lama. Dia merasa seperti akan pingsan jika dia tinggal lebih lama. Dia belum pernah bertemu wanita sedingin ini, begitu tidak masuk akal dalam hidupnya, yang berbicara begitu langsung, dan dengan kekuatan yang mematikan. Sejak dia memasuki pintu dan bertemu Wobing, dia hampir selalu dipukul. Ketika dia memasuki kantor dan melepas kacamata hitam di wajahnya, dia berpikir bahwa mengapa, Wobing akan melakukannya berteriak dan berseru. Dia terbiasa menghadapi keadaan ini. Pada akhirnya, saya tidak menyangka ketika seseorang datang, mereka hanya berkata, Siapa kamu? Apa yang sedang Anda cari? Katakan sesuatu dengan cepat, Saya tidak punya banyak waktu. Saat itu, dia hampir pingsan, dia tidak punya waktu. Apakah waktunya lebih berharga daripada waktunya Luohiana? Di dunia ini, berapa banyak waktu orang yang lebih berharga daripada waktu Luohiana? Yang membuatnya semakin hancur adalah ketika dia selesai memperkenalkan dirinya dengan sabar dan menunggu pihak lain menunjukkan ekspresi kekaguman atau kekaguman, dia ditangani dengan satu kata. Sudahlah, lupakan semuanya. Anggap saja dia merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri dan memintanya. Tapi Teddy, dia tidak bisa normal. Sepanjang seluruh proses, kecuali beberapa kata yang penuh keraguan, tidak peduli apa yang dia bicarakan, dia selalu terlihat kosong, kecuali Oh dan benar. Oh, omong-omong, satu-satunya saat ekspresinya berubah adalah ketika dia menyebut Dr. Danie dan mengatakan bahwa dia diundang oleh Dr. Danie, raut wajahnya, ada jejak fluktuasi dan perubahan emosional. Saya tidak tahu pria mana yang berani menginginkan gadis sedingin itu di masa depan. Melihat kembali perjalanan penuh darah dan air mata ini, Luohiana tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam jahat di dalam hatinya. Siapa Dr. Danie terkutuk itu? Untuk dapat membuat orang itu memanggil Luohiana secara khusus untuk menjalankan tugas? Dan biarkan dia secara pribadi mengelola dana wijen sekecil itu yang bahkan tidak memiliki 100 juta yuan? Setelah mengomel jahat tentang Ruobing, Luohiana mau tidak mau bergumam tentang Dr. Danie yang bahkan belum pernah dia dengar. Omong-omong, Dr. Danie ini pelakunya alasan mengapa dia datang ke rumah sakit ketiga pinggiran utara di pagi hari dan, Dihina oleh gadis dingin ini untuk waktu yang lama adalah karena dokter yang pantas ini, Dr. Danie yang sudah meninggal. Bab 316 Acu! Di ruang konsultasi klinik rawat jalan, Danie yang baru saja selesai mendiagnosa pasien dan sedang berkonsentrasi menulis rekam medis pasien di komputer, tiba-tiba bersin keras sambil meresepkan obat pasien. Aneh, kok bisa tiba-tiba bersin? Danie tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Logikanya, dia seharusnya tidak bisa bersin sama sekali. Dengan fisiknya, pada dasarnya tidak mungkin dia masuk angin. Meskipun dia dalam pengobatan pernapasan, dia terkena bakteri dan virus yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Seluruh udara penuh dengan bakteri dan virus. Infeksi kemungkinannya memang sangat tinggi, tapi dia yakin tidak mungkin dia tertular. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia mengikuti lelaki tua itu untuk merawat orang dan menyelamatkan nyawa, dan dia tidak tahu berapa banyak virus mengerikan yang dia alami, kecuali yang di Afrika yang hampir membunuhnya, dia hampir tidak pernah terinfeksi virus apapun. Juga setelah kejadian di Afrika, dia mulai benar-benar mendengarkan kata-kata lelaki tua itu dan melakukan kultivasi diri dan latihan fisik. Sekarang kekuatannya meningkat tajam, terutama dalam dua hari terakhir, dia merasa kondisi fisiknya sangat baik, seolah-olah ada perubahan misterius yang terjadi pada fisiknya, dan tidak mungkin terinfeksi virus apapun. Dokter, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Dani bersin dengan sangat keras, pasien menatap Dani dengan cemas. Aku baik-baik saja, hehehe. Dani dengan cepat kembali sadar, memberi pasien senyum minta maaf, lalu meletakkan mouse, dan memberi tahu pasien, saya sudah meresepkan obat untuk Anda, dan akan ada petunjuknya. Kondisi Anda tidak cukup baik. Ini serius, itu hanya infeksi saluran pernapasan biasa, jika Anda bersikeras minum obat selama dua hari, seharusnya tidak ada masalah. Oke, terima kasih dokter. Pasien buru-buru berterima kasih kepada Dani dengan rasa terima kasih. Sama-sama, ambil obatnya. Dani tersenyum. Melihat pasien pergi, sudut mulut Dani naik sedikit tanpa sadar, setiap kali dia secara akurat mendiagnosis kondisi pasien dan meresepkan rencana yang pasti untuk memastikan kesembuhan pasien, dia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dari hati. Dengan kata lain, sungguh aneh kenapa aku tiba-tiba bersin barusan. Setelah pasien pergi, Dani tidak bisa tidak memikirkan bersin barusan, merasa bingung untuk sementara waktu, tetapi Dani tidak memikirkannya terlalu lama. Setelah memikirkannya sebentar, dia tidak peduli untuk memikirkannya lagi pokoknya, hal-hal aneh yang terjadi padanya baru-baru ini bukan satu atau dua, dan tidak ada lebih dari satu, dan dia tidak punya waktu untuk terus mengkhawatirkannya, pasien berikutnya sudah silahkan masuk. Dengan Zhao, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Direktur Zhao barusan? Di kantor Timothy, Weyna Zaha, sang sekretaris, melihat Timothy meletakkan telepon dan terdiam untuk waktu yang lama. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Direktur Zhao baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Luo Hyana dari Huasia Fund menawarkan untuk membantu kami mengurus dana darurat secara gratis. Timothy tampak aneh dan asli. Bagaimana ini mungkin? Weyna Zaha hampir berseru, Dekan Zhao, apakah Anda melakukan kesalahan? Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa sepertinya ada beberapa masalah dengan kata-katanya, jadi dia buru-buru menambahkan, Dekan Zhao, aku tidak bermaksud begitu, menurutku berita ini terlalu konyol. Ya, ini benar-benar konyol. Siapakah Lohyana? Seorang pengunjung yang sering ketajuk utama hotspot keuangan utama, orang penting di dunia keuangan, bagaimana dia bisa datang dan membantu mereka mengelola dana secara gratis? Anda tahu, jika tidak ada 50 juta yang masuk hari ini, dana mereka hanyalah dana kecil yang bahkan tidak memiliki dana sejuta. Bahkan jika 50 juta masuk sekarang, bagi Lohyana, itu hanyalah dana yang tidak bisa lebih kecil. Mereka ingin meminta orang lain untuk merawat mereka, tetapi mereka mungkin tidak punya waktu untuk merawat mereka. Atau orang yang berinisiatif datang untuk meminta pengelolaan gratis? Itu tidak konyol apa itu? Ya, kamu juga berpikir itu konyol. Timothy tersenyum kecut. Dekan Sao, apakah saya pikir seseorang berpura-pura menjadi Tuan Luo untuk melakukan penipuan? Penipuan begitu merajalela akhir-akhir ini, kita harus waspada. Kata Weyna Zaha. Ya, dalam hati saya tahu bahwa orang yang menyebut dirinya Tuan Luo sekarang ada di kantor Direktur Sao di rumah sakit. Dia berkata bahwa dia akan segera datang ke kantor saya untuk wawancara dengan saya. Ketika waktunya tiba, apakah ini benar-benar Luo? Tuan akan tahu. Timothy mengangguk. Apa yang dikatakan Weyna Zaha juga yang dia khawatirkan barusan. Bukannya dia tidak percaya Ruobing, tapi dia khawatir Ruobing akan ditipu. Dia sangat mengenal Ruobing. Terlepas dari aspek ini, dia tidak terlalu memperhatikan hampir semua hal lainnya, orang seperti itu mudah ditipu. Setelah selesai berbicara, Timothy melihat waktu dan memberitahu Weyna Zaha. Weyna Zaha pergi dan beritahu komite tetap dan biarkan mereka mengatur pekerjaan. Pertemuan akan dimulai pukul 10 tepat waktu. Sekarang bahkan belum jam 9 dan masih ada lebih dari 1 jam sampai jam 10. Terlepas dari apakah Tuan Luo ini nyata atau tidak, kali ini sudah cukup. Oke. Weyna Zaha mengangguk dan bergegas bekerja. Mungkinkah orang ini benar-benar Ruohian, ah? Melihat Weyna Zaha pergi, Timothy tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah di satu sisi. Alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, tetapi di sisi lain, keinginan batinnya benar. Dan dari beberapa kata di telepon tadi, dia tidak bisa membuat penilaian. Dari nada bicara pihak lain, ada kekuatan yang kuat, yang sepertinya sangat percaya diri. Sepertinya palsu, tapi terasa mustahil menjadi nyata. Tuk-tuk. Tepat ketika Timothy bertanya-tanya apakah masalah ini benar, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Mendengar ketukan di pintu, Timothy menarik pikirannya dan memanggil dengan santai. Dia tidak memikirkan siapa yang mengetuk pintu. Sekarang dia adalah direktur rumah sakit, hampir tidak ada habisnya orang yang datang kepadanya setiap hari. Jika dia harus menebak setiap kali, ada ketukan di pintu, hanya menebak ini sudah cukup untuk membunuh semua sel otak, dan dia tidak perlu melakukan apapun. Begitu kata-katanya jatuh, pintu didorong terbuka, dan seorang pria memegang mantelnya dan menutupi wajahnya dengan erat, tampak seperti hantu, bergegas masuk dari pintu. Kamu. Melihat pria yang berjalan di pintu, Timothy tidak bisa menahan keterkejutannya. Setelah menjadi dekan, dia duduk di kantor. Dia telah melihat segala macam ekspresi dari orang-orang yang masuk, ada yang gugup, ada yang cemas, ada yang antusias. Penuh emosi, dengan wajah sedih. Tapi saya belum pernah melihat pertempuran seperti itu. Siapa orang ini? Kenapa dia bertingkah seperti hantu? Hah. Setelah membanting pintu kantor di belakang punggungnya, Luo Xi dengan berani meletakkan atasannya menutupi wajahnya, dan menghela nafas lega. Tuan Luo. Saat Luo Xi dengan meletakkan pakaian yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan seluruh wajahnya, sosok Timothy hampir melompat dari kursi sekaligus, matanya lebar dan bulat, dan wajahnya penuh ketakutan. Pria yang tiba-tiba datang adalah Luo Xi dengan berani. Sebagai orang yang memiliki minat yang relatif kuat pada berita keuangan dan pengetahuan keuangan di waktu senggangnya, Timothy cukup menyukai wajah Luo Xi dengan, seorang familiar buaya keuangan. Bab 317 Menyumbangkan 50 juta dan menyewa tim manajemen profesional untuk membantu mengelola dana? Siapa sebenarnya Dani? Bagaimana dia punya begitu banyak uang? Dan mengapa dia melakukannya? Di kantor Ruobing, Ruobing menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak bodoh. Dari temperamen yang ditunjukkan oleh gerakan Dani, dia bisa melihat bahwa Dani bukanlah orang miskin, tapi menurutnya, Dani paling banyak adalah orang kaya. Itu hanya anak kecil, jelas bukan tipe orang kaya. Orang kaya. Karena temperamen tertentu seseorang tidak dapat disembunyikan, dari pakaian Dani, atau kata-kata dan perbuatannya yang biasa, tidak ada tanda-tanda menjadi kaya sama sekali. Tapi Dani sebenarnya menyumbangkan 50 juta sekaligus hari ini, yang tiba-tiba membalikkan pemahamannya sebelumnya tentang Dani. Ruobing tidak kekurangan uang, ibunya meninggalkan sejumlah uang, yang cukup untuk membuatnya hidup nyaman, tetapi dia tidak bisa menyumbangkan begitu banyak uang sekaligus, dia tidak bisa. Berfokus pada keterampilan medis dan tidak membayar banyak perhatian pada uang, bukan berarti dia tidak tahu pentingnya uang. Dia juga tidak percaya bahwa Dani tidak tahu pentingnya uang. Dia juga tidak percaya bahwa Dani akan menyumbangkan semua 50 juta ketika dia hanya memiliki 50 juta, dan kemudian meminum angin barat laut sendiri. Dengan kata lain, aset Dani jauh melebihi 50 juta, jadi dia bisa orang yang begitu berani, donasi waktu 50 juta. Awalnya, dia tidak percaya apa yang dikatakan pria bernama Luohyana itu pada awalnya, tetapi ketika dia menyebutkan permintaan anonimitas Dani, dia mempercayainya. Karena ini gaya Dani. Ketika Dani menyelesaikan operasinya, dia memilih untuk tetap anonim. Setelah menerbitkan makalah itu, saya tetap memilih untuk tetap anonim. Dani sepertinya tidak suka menjadi terkenal, dia hanya ingin menjadi dokter penyakit dalam biasa di rumah sakit, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa di klinik rawat jalan. Dan Luohyana. Meskipun dia belum pernah mendengar namanya, tidak tahu seberapa terkenalnya dia, dan tidak tertarik pada prinsip keuangan dan metode pengelolaan dana yang dia jelaskan, tetapi tubuhnya dia bisa mengetahui temperamennya. Kalau tidak, dia akan mengusirnya sejak lama, mengapa dia membuang waktu mendengarkan dia berbicara begitu banyak omong kosong? Begitu dia memasuki pintu, dia sudah bisa melihat temperamen Luohyana yang luar biasa. Menurutnya, dia lebih terlihat seperti orang kaya daripada Dani, dengan kepercayaan diri yang terpancar dari gerak tubuhnya, begitu juga dengan pakaiannya. Tubuh, DLL, semuanya menunjukkan bahwa selera dan alamnya lebih tinggi daripada milik Dani. Tidak peduli apakah orang seperti itu benar-benar sekuat dan setenar yang dia katakan, dia pasti orang yang sangat kuat. Dani dapat meminta orang ini untuk datang dan berbicara dengannya secara pribadi untuk mengelola dana. Ini sendiri juga membuktikan bahwa Dani memang memiliki kekuatan untuk menyumbangkan 50 juta. Ada pun mengapa Dani meminta Luohyana untuk berbicara dengannya tentang pertanyaan ini yang mungkin dipikirkan banyak orang normal. Dia tidak berpikir itu masalah. Dia pikir Dani hanya ingin menggunakan namanya, sama seperti tesis dan operasi. Pada awalnya, dia berkontribusi, tetapi biarkan dia menanggung namanya, membuat orang lain berpikir bahwa dia, Ruobing, menyumbangkan uang itu, dan bahwa dia, Ruobing, menemukan orang itu. Justru karena memahami hal-hal inilah Ruobing menjadi semakin bingung dan tidak bisa dipahami. Siapakah Dani? Apa yang telah dia lalui sebelumnya? Dia baru berusia 20-an, sedikit lebih muda darinya, bagaimana dia bisa begitu tanpa keinginan, begitu acuh-ta'acuh pada ketenaran dan kekayaan? Di usia Dani, bukankah itu hanya seorang pemuda yang masih muda dan ingin menjadi terkenal, ingin menjadi terkenal di dunia, ingin menarik perhatian dunia, ingin membuat seluruh dunia menari untuk itu? Karena Dani sudah punya cukup uang. Jadi dia tidak mengejarnya. Ini benar-benar omong kosong. Ini hanyalah imajinasi dan spekulasi dari beberapa orang biasa yang tidak memiliki apa-apa tentang orang kaya. Setidaknya, di antara orang kaya yang dia kenal, tidak ada orang kaya yang benar-benar melakukan ini. Sebaliknya, semakin banyak orang kaya, pengejaran batim mereka dan lebih kuat. Mungkin orang kaya itu seperti orang biasa pada awalnya, hanya berharap mendapatkan asuransi yang hangat, rumah sendiri di kota, dan keluarga yang aman, tetapi dengan bertambahnya uang setelah semua pengejaran ini tercapai, hidup mereka tidak akan seperti yang dipikirkan orang biasa, tidak akan ada pengejaran, mereka akan mulai mengejar hal-hal yang lebih tinggi, seperti rasa pencapaian, seperti mengejar karir terobosan di dunia, pengejaran perubahan dunia, pengejaran menguasai dunia. Wobing tidak berpikir bahwa Dani akan menjadi pengecualian khusus. Sudah menjadi sifat manusia untuk memutuskan. Orang membutuhkan rasa pencapaian dan kepuasan, kebahagiaan dan kesenangan. Jika orang benar-benar tidak memiliki pengejaran dan perasaan puas dan senang seperti ini, hati mereka akan kosong, mereka akan menjadi gila, dan mereka akan menjadi seperti orang-orang yang sering membaca di koran, majalah, dan media berita. Di sini seperti orang kaya, mereka akan turun, mereka akan menggunakan narkoba, dan mereka akan terlibat dalam perjudian. Mereka akan mencoba menggunakan narkoba dan perjudian besar untuk menghasilkan kesenangan yang mereka butuhkan untuk mengisi kekosongan jiwa mereka dari. Singkatnya, ketika orang masih hidup, mereka harus mengejar. Sebagai seorang dokter-kedokteran, meskipun Wobing belum membelajari psikologi secara profesional, dia memahami dan sangat percaya pada prinsip dasar sifat manusia ini. Jadi, apa yang dikejar Dani? Di mata Wobing, ada rasa ingin tahu yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang seseorang, dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang aspek lain selain keterampilan medis. Minat. Tutup. Ketukan di pintu mengganggu pikiran rumit Wobing. Masuk. Wobing mengumpulkan pikirannya dan mendapatkan kembali ekspresi tenang di wajahnya. Direktur Sao, operasi pagi ini hampir selesai di ruang operasi. Bisakah kita naik sekarang? Dokter Aksele membuka pintu dan masuk, dengan hati-hati meminta instruksi dari Wobing. Oke, aku akan segera ke atas. Wobing mengangguk dan berdiri. Hah? Saat Wobing berdiri, sudut mata Wobing tiba-tiba menangkap sepasang kacamata hitam di atas meja. Apakah ini yang baru saja ditinggalkan pria itu? Wobing tertegun sejenak, mengerutkan kening, merenung sejenak, dan meraih sepasang kacamata hitam, dan meletakkannya di laci dengan santai. Kacamata hitam ini adalah edisi terbatas dari merek Perancis yang terkenal, dan sangat berharga. Dia tidak ingin kehilangannya di sini, dan disalahartikan untuk mengambilnya. Bab 318. Tuan Luo, apakah Anda benar-benar Tuan Luo? Setelah beberapa saat, Timothy kembali sadar, dan menatap kosong ke arah Luo Hyana di depannya dengan ekspresi tidak percaya. Orang ini benar-benar Luo Hyana? Bukankah orang lain menirunya? Bukankah mereka pergi untuk menipu Wobing dalam upaya untuk menipu dana mereka? Apa yang kamu katakan? Luo Hyana mengangkat matanya, dan menatap Timothy dengan sedih. Apakah ada orang di dunia ini yang persis seperti dia? Dia sangat tidak senang dengan tatapan bertanya orang lain. Ini. Tuan Luo, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf. Mendengar Luo Hyana berbicara, Timothy tidak lagi mempertanyakan identitas Luo Hyana. Bahkan jika seseorang dapat mengikuti garis besar wajah Luo Hyana untuk operasi plastik, dan mendapatkan wajah yang identik, sulit bagi orang biasa untuk meniru bahasa Mandarin standar dengan aksen Hunan ini. Jika seseorang benar-benar membayar begitu banyak uang dan meniru begitu banyak untuk menipunya, maka dia, Timothy, juga akan mengenalinya. Yah, Tuan Luo, apa yang baru saja kamu lakukan? Setelah memastikan bahwa identitas Luo Hyana benar, ekspresi wajah Timothy tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Dia, Timothy, sekarang menjadi dekan rumah sakit nomor tiga di pinggiran utara, jadi dia dianggap sebagai karakter, tetapi gerakannya dengan Luo Hyana dapat membuat pasar keuangan kerajaan huasia bergetar dibandingkan dengan predator keuangan yang gemetar, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Itu bukan karena dokter di rumah sakitmu. Ketika Luo Hyana mendengar Timothy menanyakan hal ini, sudut mulut Luo Hyana berkedut. Baru saja karena Ruobing marah, dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia bahkan lupa memakai kacamata hitamnya ketika dia keluar. Pada akhirnya, pada awalnya tidak ada yang salah, tetapi dia pergi setelah beberapa langkah, ketika dia masuk lift, dia dikenali oleh orang lain. Untungnya, dia pintar, dan ketika dihadapkan pada pertanyaan cemas mereka, dia langsung dan tegas menyangkalnya, bahkan menyebut dirinya bajingan. Alhasil, setelah berjalan beberapa saat, mereka masih mengenalinya, dan mereka semua berteriak agar dia menandatangani sesuatu. Meskipun dia dikenali, mata, seruan, dan jeritan memuja orang-orang itu menebus dan memperbaiki luka yang dia derita dari Ruobing, dan membuatnya mendapatkan kembali kepercayaan diri, tetapi setelah menandatangani beberapa nama, dia merasa ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Cepat para penggemar menjadi gila, ini bukan lelucon, menir Luo Hyana muncul di rumah sakit nomor 3B Jiao, dan diperas sampai mati oleh penggemar gila. Dan untuk menghindari fans gila itu, dia segera menutupi wajahnya. Meskipun penampilan hantunya menarik banyak perhatian di sepanjang jalan, itu masih lebih baik daripada dikenali dan diperas sampai mati. Yah, Tuan Luo, saya benar-benar minta maaf, kami tidak menghibur Anda dengan baik dan menyinggung Anda. Setelah mendengarkan narasi Luo Hyana, Timothy buru-buru meminta maaf karena malu. Meskipun Luo Hyana tidak jelas, Timothy juga dapat membayangkan bahwa Luo Hyana mungkin tidak kalah terpengaruh oleh Ruobing, jadi dia meninggalkan semua kacamata hitam pada Ruobing, jika tidak jika Luo Hyana adalah orang yang sangat berhati-hati, dia mungkin tidak akan pergi apapun di belakang. Dia juga tahu temperamen Ruobing. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, hanya sedikit orang yang tahan dengannya, apalagi seseorang seperti Luo Hyana. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini. Sekarang setelah kamu mengkonfirmasi identitasku, bisakah kamu berbicara tentang dana itu? Luo Hyana melambaikan tangannya. Dia meminta kebosanannya sendiri dan berlari ke sini atas inisiatifnya sendiri. Bukankah Timothy menghibur semua jenis ucapan sopan seperti kentut? Meskipun dia sering menghantui media berita utama, dia adalah orang yang sangat pragmatis. Dibandingkan dengan kesopanan yang membosankan seperti ini, dia lebih memilih untuk lebih langsung dan menghabiskan waktunya untuk pekerjaan yang sebenarnya. Tentu saja, tentu saja. Timothy buru-buru berkata dengan penuh semangat. Baiklah, Tuan Luo, sebelum berbicara tentang dana, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda tahu tentang dana kecil kami? Meskipun dia sangat bersemangat, Timothy masih belum sepenuhnya kehilangan alar dan pemikirannya, setelah duduk dan menuangkan secangkir teh panas dengan aroma yang kuat kepada Luo Hyana, Timothy buru-buru bertanya. Hatinya, pertanyaan ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu dipercayakan oleh orang lain. Luo Hyana mengambil teh panas yang diserahkan oleh Timothy begitu saja, dan setelah menyesapnya, dia langsung merasa jauh lebih santai. Sikap Timothy inilah yang membuatnya terlihat baik, dan begitulah seharusnya Luo Hyana diperlakukan. Ketika dia berpikir untuk berbicara lama di sisi kecantikan es itu, sampai mulutnya kering, dan dia bahkan tidak menuangkan seteguk air untuknya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Ternyata dititipkan orang lain. Dia hanya berkata, bagaimana Luo Hyana bisa tahu tentang dana kecilnya, dan bagaimana dia bersedia datang untuk membantunya mengelola dana kecil ini. Akan lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang secara khusus mengundangnya untuk datang ke sini. Ekspresi bingung muncul di wajah Timothy, dan dia merasa lega, tetapi segera dia memiliki rasa ingin tahu yang baru. Tuan Luo, saya tidak tahu apakah nyaman bagi Fang untuk mengatakan, siapa yang dapat membekerjakan Luo Hyana untuk mengelola dana bagi mereka? Dan apakah gratis untuk dikelola? Siapa yang memiliki wajah sebesar itu? Timothy sangat penasaran. Namun sebelum dia selesai menanyakan pertanyaannya, dia diselah oleh Luo Hyana, dekan saw, maaf, karena klien saya secara khusus menyatakan bahwa dia tidak ingin mengungkapkan namanya, jadi pertanyaan ini saya khawatir saya bisa tidak memuaskan Anda, jika Anda menolak saya karena masalah ini, tidak ada masalah. Anda hanya perlu menulis saya perjanjian yang ditanda tangani, biarkan saya kembali dan mendapat penjelasan. Tuan Luo bercanda. Timothy tersenyum malu di wajahnya. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang siapa yang merekrut Luo Hyana, tapi, bercanda, bagaimana dia bisa menolak Luo Hyana karena alasan ini. Jika orang lain tahu apa yang dia lakukan, mereka mungkin menenggelamkannya ke dalam air liur mereka. Selain itu, mereka tidak membutuhkan air liur orang lain. Hati nuraninya sendiri tidak dapat melewatinya. Karena dekan saw tidak keberatan, mari kita bicara tentang detail pengelolaan dana Anda secara detail. Sebelum saya datang ke sini hari ini, saya memiliki pemahaman singkat tentang dana Anda. Menurut apa yang saya ketahui sejauh ini lihat informasinya. Melihat Timothy tidak keberatan, Luo Hyana terbatuk kering, membasahi tenggorokannya, dan langsung ke intinya, begitu dia membicarakan bisnisnya, wajah Luo Hyana tiba, tiba menjadi serius. selamat menikmati,